Ya saudara, viral sosok tim Paski Braga Ruda tingkat Provinsi Kalbar yang tumbang saat penurunan bendera. Ya, sosok Paski Braga tersebut adalah Lalu Anggi Gustawan, perwakilan dari kota Singkawang yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Singkawang. Sebelumnya, untuk upacara perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, tingkat Provinsi Kalimantan Barat berlangsung secara terbatas dengan prokes COVID-19 di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat selasa 17 Agustus 2021. Video yang sempat viral di media sosial tersebut memperlihatkan penggerek bendera dari tim Pasukan Paski Braga, tim Garuda, tingkat Provinsi Kalimantan Barat tumbang, usai bendera diturunkan. Dari video tersebut, banyak komentar positif yang menghargai perjuangan Lalu Anggi Gustawan untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu Anggi Gustawan mengatakan, saat itu kondisi kepalanya pusing dan mata berkunang-kunang. Namun, pada ikatan terakhir, dirinya harus tetap ikut menyelesaikan tugasnya sebagai penggerek pada pasukan lapan yang bertugas menurunkan bendera. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, setelah Lalu Anggi menyelesaikan ikatan penurunan bendera, dirinya pun tumbang. Pada ikatan terakhir, saya tetap harus, dalam hati saya, saya harus memaksakan diri saya untuk menyelesaikan tugas saya. Tidak ada pemikiran lain, saya harus selesai, saya harus berhasil. Tetapi, pada saat saya telah menyelesaikan ikatan tersebut, dalam keadaan posisi siap, tiba-tiba pandangan saya mulai gelap secara tiba-tiba. Setelah itu, dalam posisi siap, saya tumbang ke belakang, dan itu saya posisi sadar. Tidak ada, kalau pingsan kan lama maksudnya sadarnya gitu. Tapi, saya kemarin, itu langsung sadar. Cuman, tangan kanan saya dan tangan kiri saya sudah lemas, tidak mampu lagi bergerak. Lalu, Anggi Gustawan menambahkan, dirinya sangat bangga setelah mampu menyelesaikan tugas. Meski dengan insiden tumbang, dan tidak bisa ikut kembali ke posisi barisan semula sampai selesai. Tim Liputan TVRI melaporkan.